Ya Audrey, salam jumpa sodara. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali berkantor di Kementerian Pertanian, wilayah Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mentan Yassin Limpo menjadi sorotan setelah disebut menghilang usai KPK menyita uang 30 miliar rupiah dari rumah dinasnya. Waalaikumsalam, Pak Sehat Pak. Pagi Pak Menteri. Selamat malam, Pak. Pak Sehat Pak. Setibanya di gedung A Kementerian Pertanian, Syahrul langsung disambut pegawai Kementerian Pertanian. Syahrul dijadwalkan akan bertemu dengan para pegawai Kementerian Pertanian untuk berpamitan. Mentan Syahrul dikabarkan akan mundur dari jabatannya. Selanjutnya, Syahrul Yassin Limpo akan menuju istana untuk bertemu Presiden Jokowi-Dodo. Dalam keterangannya, Menteri Syahrul mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Pagi Pak Menteri. Pak. 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 Usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI Kamis pagi tadi di Silang Monas, Jakarta, Presiden Jokowi-Dodo angkat bicara soal mentan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengaku tidak tahu rencana Syahrul untuk bertemu dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden pun tidak mau berandai-andai soal maksud rencana kedatangan mentan ke Istana yang disebut ingin mengundurkan diri. Bapak. Tidak tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu. Belum tahu, tanyakan Menseknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Saya belum, belum, belum. Saya belum, 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 belum. Bapak sudah tiba hari ini Pak tadi malam, sudah tiba-tiba tadi malam. Bapak sudah pamentan sudah tiba-tiba tadi malam. Ya, saya diberitahu tadi pagi dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa pamentan ini akan mundur, Pak. Dari Bapak sendiri pandangannya mundur dari posisinya. Jangan berandai-andai.